Halo semuanya Nah ini Granatura Nah di dalam ada 4 kamar tidur Yuk kita masuk Ini video kali ini adalah video rumah Ini adalah channel-channel yang berisikan review-review rumah Nah di channel ini channel Neo Antika Kali ini ada satu rumah di perumahan Grah Sampurna Grah Sampurna ini lokasinya di Surabaya bagian barat Nah rumah ini ditawarkan untuk dijual Modelnya minimalis dibangun dua lantai Nah spek dari rumah ini Luas lahan 320 dimensinya lebar 20 panjang 16 Luas bangunan dua lantai 281 kurang lebih Nah di dalam ada 4 kamar tidur dan ada 2 kamar untuk asisten rumah tangganya Dan juga ada 4 kamar mandi plus 1 untuk kamar mandi asisten rumah tangganya Rumah ini dibangun menghadap arah matang angin sebelah utara Nah seperti apa rumahnya Yuk kita sebentar lagi akan masuk kita akan lihat Tapi sebelumnya silahkan anda subscribe dulu Dan tentunya tekan tanda lonceng untuk mengaktifkan notifikasinya Oke tanpa berlama-lama yuk kita sekarang mulai tournya Terima kasih telah menonton! Nah saat ini saya sudah berada di depan rumah Ayo kita segera masuk Rumah ini mempunyai lebar 20 Lebarnya sangat lebar sekali Dan bagian depan ini ada fasilitas karpot Jadi karpotnya kapasitasnya 20 mobil Tapi rumah ini tidak dilengkapi dengan garasi Hanya karpot bagian luar Yuk kita masuk Nah sebelumnya saya infokan dulu bahwa kondisi nanti di dalam Sedikit berantakan ya karena rumah ini under renovasi Jadi dari pertama kali beli rumah ini belum pernah didempati sama sekali Sampai saat ini Dan ada kerusakan-kerusakan Dan sekarang ini masih dalam tahap renovasinya Yuk kita langsung yuk Nah di area karpot yang tadi kita masuk Nah kita menemui teras Ini adalah teras dan sebelah kiri adalah pintu masuk utama Dan masih ada taman di sebelah kanan itu Ya dari teras masih ada lahan yang luas Yaitu bisa difungsikan untuk taman Yang menarik ayo kita lanjut Nah ini ada seperti teras lagi Tapi tidak tertutup ya terbuka Seperti halaman teras Nah ini meluju ke jendela kamar Tapi nanti kita menuju ke sana kamarnya seperti apa Nah ini sekilas saja dari tampak depan Bahwa kita di halaman depan ini Ada jendela dari kamar utamanya Nah di samping sini masih ada lahan kosong ya Nah ini untuk sirkulasi udara yang ada di kamar masternya ini Ini bisa dipercantik lagi Nanti kalau sudah selesai renovasinya Akan dibikin taman yang lebih cantik Maka hasilnya akan lebih bagus ya Nah memang kondisi saat ini Di dalam sangat berantakan sekali Karena masih under renovasi ya Tapi kita ingin tahu bagaimana layout dari Bagian dalam desain layoutnya Yuk kita segera masuk ke pintu utamanya Nah seperti ini dari pintu utama kita langsung disambut dengan ruangan yang lost sekali Nah ini ruangannya ini serba guna ya Bisa untuk ruangan tamu Ruangan living room juga bisa Ruangan bersantai Apapun bisa dilakukan di ruangan ini Karena ruangan ini sangat lebar banget Nah ini kondisinya memang mohon maaf sekali Berantakan sekali karena memang sementara barang-barang ini ditaruh disini Karena rumah ini akan direnovasi Nah tapi rumah ini mempunyai jendela-jendela yang sangat gede banget Ya Banyak jendela-jendelanya Nah penerangannya juga bagus Nah di tengah-tengah ruangan ini ada Arak tangga Ini nanti menunjukkan lantai dua Ya Nanti akan dipasang juga railingnya Nah tinggi plafonnya Yang di bagian ini cukup tinggi Nah di sebelah kiri Setelah kita lihat Di sebelah kiri Ini ada master bedroomnya Kita segera masuk langsung ke master bedroomnya Nah seperti ini master bednya Nah ini ada pintu jendela Yang tadi kita Ada di halaman pekarangan depan Bahwa Ini bisa akses Menuju ke halaman pekarangan depan Nah istimewanya kamar master bednya ini Jendelanya samping depan Samping sisi kiri Ini juga Bisa akses ke void bagian samping Jendela-jendelanya Nah masih ada Kamar mandi dalam Nah kondisinya memang Masih dalam renovasi ya Sekali lagi Nah ini area walking closetnya Dan ini adalah area kamar mandi dalamnya Nah kamar mandi dalamnya juga ada Shower juga ada Lengkap semua dan Dilengkapi dengan area batap Nah seperti itu Kamar mandi dalam Dan ini adalah area kamar tidur utamanya Nah kalau anda lihat Di ruangan tengah Ini di ruangan utamanya ini Di ruangan utamanya Itu di ujung Ada pintu akses menuju service area Tapi karena saya tidak bisa kesana Banyak barangnya Bisa Juga melalui Halaman pekarangan belakang Yuk kita langsung ke Halaman pekarangan belakang Nah seperti ini Halaman pekarangan belakang Ya bisa juga untuk taman Di halaman pekarangan ini Taman ya Dan ini tampak Bagian belakangnya Dari rumah ini Nah seperti ini Dari rumah Geraha Natura ini Yuk kita masuk ke Akses servicenya Akses servicenya Akses servicenya itu ada di Bagian Samping kiri Samping kiri saya Ya ini ada pintu masuk Yuk kita masuk ke Servicenya Nah kita akan menemui Area dapur Ya Area dapur Seperti ini area dapurnya Dan ini akses Menuju ke ruangan utama Yang tadi Yang di ujung Dan akses Ini ada pintu 20 pintu Ini adalah Akses untuk Kamar tidur Akses dan rumah tangganya Dan ini adalah Untuk kamar mandinya Nah Sebelah kiri Itu kita bisa langsung Akses menuju Keluar ya Pintu gerbal Ke karpot Yuk kita lanjut lagi Kita lanjut Kita naik ke Lantai 2 ya Yuk Kita langsung naik ya Di lantai 2 Kita langsung menemui Seperti koridor Seperti area Melebar Begitu Yang dimana Samping kanan Samping sebelah kanan saya Itu ada Satu buah kamar mandi Yang di ujung Dan ada Dua buah kamar Yang sejajar Ya Ini kamar tidurnya Nah kamar tidurnya Itu ada jendela yang cukup gede Di halaman pekarangan belakang Seperti itu Nah view Nah view nya seperti Anda lihat Kamar tidur Yang pertama Nah kita lanjut lagi Ke kamar yang berikutnya Kamar ini berada Pas Di sebelahnya Yaitu Ini adalah kamar tidur lagi Mempunyai view Sisi jendela yang sama Dengan kamar yang sebelumnya Yuk silahkan dilihat dulu Nah seperti ini kamarnya Kita lanjut terus yuk Menuju ke area Ini kamar mandi luar Kamar mandi luar ini Terletak di Ujung Dari ruangan Tengah ini Nah seperti ini Kamar mandi Kamar mandinya Masih ada jendelanya Kamar mandi itu Untuk sirkulasi Dan penerangannya Lanjut lagi Disini itu ada balkoni Di ruangan tengah ini Nah ini adalah balkoninya Jika Anda Mau melihat View Yang ada di depan rumah Nah Ini kita sudah berada di Area balkoninya Nah kita lanjut lagi Dari area balkoni Masih ada satu buah kamar lagi Yang harus kita lihat Itu Kamarnya itu posisinya Ada di ujung Di depan kita Nah ini adalah Masternya Master yang kedua Nah ini adalah kamar tidur Yang terakhir Dimana sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam Yang ada di Yang ada di sisi bagian dalam ini Ada jendela yang Tujuk pedih Permanen Tidak bisa dibuka Hanya untuk pencahayaannya Silahkan Ini adalah kamar mandinya Yang terakhir Oke Nah kamar ini memiliki Jendela Di sisi bagian atas Bagian atas Dan Sisi bagian samping Ujung Ini Ini bisa dibuka Untuk Angin Sikulasi angin Dan Untuk Cahaya mataharinya Oke Nah Sepertinya Cukup Rumah ini Semua kita sudah lihat Nanti kita ketemu lagi Di konten Review rumah yang lain Ya Nah seperti itulah rumah ini Rumah ini Granatura Nah Nanti kita sudah lihat semuanya Kondisi saat ini Memang Berantakan Karena rumah ini Akan di Renovasi Dan rumah ini Ditawarkan Di harga 7 miliar Yuk Bagi Anda Siapapun Anda Yang ingin Mempunyai Hunian Di Granatura Nah silahkan Rumah ini Mungkin Bisa menjadi Satu alternatif Untuk Anda Nah ada nomor kontak Yang bisa Anda hubungi Silahkan Dan deskripsi lengkap Mengenai rumah ini Sudah saya tulis Di kolom deskripsi Yang ada di bawah Nah sekian dulu Jika Anda suka Dengan video ini Silahkan Anda Like Anda share Dan tentunya Anda subscribe Saksikan terus Channel ini Di review rumah yang lain Dan lokasi yang lain Tentunya semua Rumahnya mantap Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax